Polri klaim, Ismail Bolong menghilang. Rumah didatangi, tapi orangnya tak ada. Polri mengklaim belum mengetahui di mana keberadaan Ismail Bolong. Menurutnya, Ismail Bolong menghilang usai viralnya video klarifikasi terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur ke kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Sejak viral video itu, beliau tidak diketahui keberadaannya, kata di doktur tindak pidana tertentu. Reskrim Polri berjen Paul Pipit disemantok kepada wartawan pada selasa 29 November. Pipit juga mengklaim telah mendatangi kediaman Ismail Bolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Yang jelas mereka di rumahnya tidak berada di tempat, tapi kita sudah bertanya-tanya ya kepada RT-nya, katanya. Penyidik telah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada selasa 29 November hari ini. Ini merupakan panggilan pemeriksaan kedua terhadapnya. Pipit memastikan akan melakukan upaya jemput paksa jika Ismail Bolong kembali mangkir. Kita tunggu, siapa tahu dia konfirmasi mau datang ya, katanya. Kapolri Jenderalist Yosigit sempat mengklaim bahwa pihaknya tengah memburu Ismail Bolong. Dugaan terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal kekabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini menurutnya, akan didalami lewat pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Tentunya kami mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya, kata SIGIT di Kelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 November. Dugaan terdinas setoran uang hasil bisnis tambang ilegal kekabar reskrim awalnya diunggap Ismail Bolong dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebut dirinya merupakan anggota Polri yang berdinas di Santi Telkampol Resta Samarinda. Sejak Juli 2020 hingga November 2021, Ismail Bolong menjalankan bisnis sebagai pengapul batu bara hasil tambang ilegal di daerah desa Santan Wulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sebulan, dia mengakmumperoleh keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar. Untuk memeluskan bisnis gelapnya, Ismail Bolong lantas mengklaim menyetorkan uang ke kabar reskrim Polri Kamjen Pol Agus Andrianto. Dia mengaku telah menyetor uang sebesar 6 miliar kepada jenderal bintang 3 tersebut. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan kabar reskrim, yaitu ke bapak-bapak kabar reskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan November 2021 sebesar 2 miliar, tutur Ismail Bolong. Dalam keterangannya, Ismail Bolong mengklaim menyetorkan langsung uang tersebut kepada kabar reskrim di ruang kerjanya. Bukan hanya kepada Agus, Ismail Bolong juga mengklaim pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang sebesar 200 juta. Uang itu diserahkan ke kasat reskrim Bontang AKP Astriadi di ruang kerjanya. Namun, belakangan muncul video klarifikasi dari Ismail Bolong. Dalam klarifikasinya, Ismail Bolong mengklaim video testimoni tersebut dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari Brigjen Hidra Kurniawan yang ketika itu menjabat sebagai Karopaminal Divisi Pro-Pampolri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!